Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Handle TV News dan nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Semua kita sepakat Sebagai muslim Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah sosok Yang hendaknya di teladan Allah sendiri menggarisbawahi itu Ada pada diri Rasulullah Itu teladan yang baik Tetapi Meneladani itu harus dengan cerdas Kalau tidak Kita bisa salah Bahkan bisa melanggar Dari sini Ulama-ulama membagi Sosok Nabi Muhammad Itu dalam Sekian kategori Sekali Beliau berfungsi Sebagai Rasul Apa yang beliau sampaikan itu Bersumber langsung Bersumber langsung dari Allah Itu pasti benar Kita tinggal mengikuti beliau Bagaimana tuntunannya Menyangkut apa Yang beliau terima dari Allah Yang kedua Beliau berfungsi Sebagai hakim Pemutus perkara Ada dua orang berselisih Nabi memberi putusan Putusannya seperti ini Putusan Nabi Yang berkaitan Dengan Ketetapan hukum Bagi yang bersengketa ini Khusus Bagi yang bersengketa Belum tentu buat kita Karena Kasus ini terjadi Antara dua orang Yang bisa jadi Berbeda dengan Anda Kasus yang Anda hadapi Atau kondisi yang Anda hadapi Ada lagi Fungsi Nabi Sebagai mufti Pemberi fatwa Fatwanya berlaku umum Ada seorang datang bertanya Wahai Nabi Bagaimana hukumnya Suami saya Kikir Boleh enggak Saya ambil duitnya Tanpa dia ketahui Nabi bersawdah Ambillah Tetapi secara wajar Boleh Ambil secara wajar Ini fatwa Kalau dikatakan fatwa Itu berlaku Buat semua Ada lagi Nabi Sebagai Pemimpin Masyarakatnya Yang punya Kemajuan ilmu pengetahuannya Yang punya Tradisinya Yang punya ini Keringkali Keringkali Nabi memberi petunjuk Sesuai dengan kondisi Masyarakat Misalnya Nabi bersabda Allah Memerintahkan Mempersiapkan Menghadapi Musuh Kekuatan Nabi bersabda Kekuatan Yang dimaksud Adalah Panah Sekarang enggak bisa lagi Karena itu sesuai dengan kondisi Ada lagi Nabi Dalam Kedudukannya Sebagai Pribadi Yang berkaitan Dengan rasul Kedudukan Beliau sebagai rasul Dan dikaitkan Dengan pribadinya Nabi Boleh menghimpun Dalam saat Yang sama Sembilan orang istri Jangan coba-coba tulis Itu khusus Khusus buat Nabi Ada lagi Dalam Kedudukan Nabi sebagai Pribadi Sebagai manusia Beliau senang makan ini Tidak senang makan ini Beliau itu semua Tidak otomatis Harus diteladani Kita harus meneladani Nabi Secara cerdas Memilih Oh ini yang ini Ini yang ini Ini yang ini Kalau tidak Kita terjerumus Di dalam kesalahan Saya kira itu prinsip Masya Allah Itu Fungsi bagaimana kita Meneladani Fungsi-fungsi Dari Rasulullah S.A.W. tadi Fungsinya banyak sekali Selain sebagai Pembawa risalah Atau pembawa pesan Dari Risalah Islam ini Juga fungsi sebagai Hakim Fungsi sebagai Mufti Pemberi Fatwa Dan juga sebagai Pemimpin masyarakat sekaligus Sebagai manusia biasa Kita banyak yang lupa Bahwa Rasulullah juga Manusia biasa Basya Terima kasih Dan selain Fungsi-fungsi tadi Kita juga patut Untuk meneladani Sifat-sifat Rasulullah tercinta Muhammad S.A.W. yang bisa Kita teladani Dan kita Maknai Bersama-sama Tetap bersama kami Di Memahami Islam Bersama M. Quraysh Shihab Jadi semua Sikapnya Itu rahmat Tidak ada yang Keluar dari rahmat M. Quraysh Shihab Dan tadi sudah kita bahas Bagaimana penjelasan Dari Abi Quraysh Shihab Terkait dengan Bagaimana fungsi-fungsi Rasulullah S.A.W. yang banyak sekali Yang bisa kita Teladani Dan juga Beberapa hal yang Untuk kita hindarkan Tafadol Abi untuk penjelasannya Ya jadi Kita lihat Sebenarnya Berbicara tentang Nabi Muhammad S.A.W. itu Tidak mungkin Akan Terungkap semuanya Walaupun kita menghabiskan Waktu kita Itu Ada ungkapan Bahwa Berakhir Zaman ini Tapi Masih ada yang Belum dapat Kita jelaskan Terlalu banyak Tidak mungkin Terungkap semuanya Tetapi Kalau kita ingin Mengambil Satu sifat Dari sekian Sifatnya itu Kita bisa baca Firman Allah Kalau ini Kita bersingkat Rahmat Saya ini Rahmat Yang dihadiahkan Allah Kepada Umat manusia Jadi Semua Sikapnya Itu rahmat Tidak ada yang keluar Dari rahmat Menjatuhi hukuman Pun Tidak terlepas Dari rahmat Seorang yang akan Dijatuhi hukuman Hamil Tangguhkan dulu Kesian Rahmat Semuanya rahmat Semua kasih sayang Karena itu Rahmat Rahmat ini Rahmat bukan hanya Kepada Umat Islam Bukan hanya Kepada manusia Tetapi juga Kepada binatang Dan tubuh-tubuh Kalau mau Menyembelih Asah dulu Pisau Kesian Kalau akan Membunuh Satu binatang Yang harus dibunuh Kalau kamu dapat Membunuhnya Dengan sekali Pukul Itu dapat ganjaran Lebih banyak Daripada kamu membunuhnya Dengan dua kali Jadi semuanya rahmat Semua kasih sayang Semua empati Itu Itu yang Kita bisa angkat Satu ya Tapi Kalau kita ambil Sebaliknya Sekali lagi Kita harus berhati-hati Banyak yang diteladani Tetapi Hati-hati Jangan keluar Dari Sisi-sisi Tuntunan agama itu Saya ingin mengambil Satu contoh Berpolitik Boleh gak? Boleh Boleh Tapi politik itu Nabi Muhammad Berpolitik itu Mencari kekuasaan Atau bukan? Insya Allah Bukan Bukan Dia mengajak orang Silahkan kekuasaanmu Kamu pakai Tapi sesuai dengan Nilai-nilai ini Berpolitik Boleh Menipu Rahmat Tidak boleh Berpolitik Boleh melakukan siasat Boleh Bagaimana siasatnya? Tidak dengan menipu Tidak dengan Tidak dengan Tidak dengan Membatalkan perjanjian Kalau mau batalkan perjanjian Sampai Kang Batal Tapi Bagaimana caranya? Mencari Kegiatan Atau sikap Yang bisa Mengelabui Mencari Kata-kata Yang tidak Bohong Tapi mempunyai dua makna Suatu ketika Saya ingin Beri contoh ini Suatu ketika Nabi Bersama Saidina Abu Bakar Waktu hijrah itu Saidina Abu Bakar Ditanya Saidina Abu Bakar Dikenal dalam Dalam masyarakat Karena sering berpergian Ditanya Ini siapa Yang bersama kamu? Mereka tidak Kenal Nabi Jalan perjalanan Saidina Abu Bakar Kata apa? Ini Penunjukku Mursyid saya Dia tidak Bohong Mursyid itu Adalah penunjuk jalan Bisa penunjuk jalan Di dunia Bisa penunjuk jalan Di akhir Ini yang Gait saya Menuju ke satu tempat Jadi tidak Bohong Dan itulah Yang sebaiknya Kita terhadangi Karena beliau Adalah terhadang kita Bahkan Kita pun Berpolitik boleh ya Bia Harus Berpolitik Asalkan tadi Mengedepankan nilai Dan norma-norma Islam Yang dijunjung tinggi selalu Jujur Harus selalu amanah Dan tidak boleh Ada kebohongan disitu Itu yang harus kita pedang Dan itu semuanya Ada bidang-bidang khususnya Semua di bidang politik Tadi Di bidang Keseharian juga Rasulullah sudah meneladani Semuanya Di semua segi kehidupan Sudah kita Bisa mencontoh Dari Rasulullah SAW Alangkah bahagianya kita Menjadi umat Rasulullah SAW Yang selalu ada Perdoman Di seluruh sendi-sendi kehidupan kita Dan tentunya Semuanya Mendapatkan rahmat Dari Allah SWT Kita akan lanjutkan Pemahasan kita Terkait dengan bagaimana Kita meneladani Rasulullah Tercinta Muhammad SAW Tetap bersama kami Di program kami Mohami Islam Bersama Im Kura Syihat Kalau tuntunan Allah Atau tuntunan Rasul Yang bersumber dari Allah Harus diterima Tapi kalau pendapat pribadi Sebagai manusia Kita bisa berbeda-beda Dalam menanggapinya Terima kasih Terima kasih Masih bersama kami Di program Memahami Islam Bersama Im Kura Syihab Dan kali ini Habis bersama saya Alhamdulillah Al-Kahfi Dan tadi sudah Panjang lebar Dibahas Dan diterangkan oleh Abina Kura Syihab Terkait dengan bagaimana Kita meneladani Setiap perilaku Dan juga Contoh dari sifat Nabi Muhammad SAW Dalam keseharianya Banyak sekali Setiap bidang kehidupan Telah beliau contohkan Dalam bidang berpolitik Berhidupan sehari-hari Hingga Dalam bidang kepercayaan Islam Juga semua Kita telah dapatkan Teladan dari beliau Dan saatnya Kita kali ini Akan memahas Bagaimana pertanyaan Dari teman-teman Yang ada di sosial media Abi Ada satu pertanyaan kali ini Abi ada Beberapa Orang Yang memahami Bahwa Penghormatan Terhadap Nabi Atau Rasul itu Dianggap Terlalu mengkultuskan Beliau Sehingga dikhawatirkan Bisa Menyamai Pengkultusan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tafadol Untuk membahas hal ini Jadi begini Memang Ajaran Islam Merintahkan Untuk Mendudukkan setiap orang Dalam kedudukannya yang wajar Orang tua beda dengan teman Ada tata cara menghormati orang tua Kakak beda dengan adik Semuanya ada tata caranya Tetapi Tidak boleh Menempatkan seseorang Di tempat Yang bukan tempatnya Jangan anggap Adik anda Seperti bapak anda Salah Tetapi jangan juga Menganggap Rasul Seperti manusia yang lain Memang Al-Quran Menyatakan Sampaikan Nabi Muhammad Saya ini manusia Seperti kamu Tetapi Saya dapat wahyu Kamu tidak dapat Jadi itu sudah berbeda Itu yang membedakan ya Bahasa Rumis lukum Yuhailah Nah Kedudukan beliau Sebagai Rasul itu Tidak boleh Menjadikan beliau Disejajarkan Dengan Tuhan Abdullah Dia itu Amba Allah Amba Allah Tetapi Karena tidak Boleh Dikultuskan Maka Sekian Banyak Tuntunan Agama Yang memberikan Tuntunan Agar memberi Penghormatan Yang wajar Bahkan Bisa lebih Dari penghormatan Kepada Orang tua kita Kenapa Karena Karena dia Rasul Tetapi Itu bukan Berarti Bahwa anda tidak Boleh tidak Sependapat dengan dia Kalau dalam Bidang Pemikiran Manusiawinya Bukan dalam Bidang Wahyu yang dari Allah Kalau amaliasa Hari-hari boleh ya Saya beri contoh Waktu Perang Badar Nabi Memilih Satu lokasi Datang Seorang sahabatnya Al-Hubbab Ibn Al-Munzir Bertanya Apakah ini tempat Wahyu Allah suruh kamu Di sini Atau ini berdasar Pemikiranmu Beliau menjawab Ini berdasar Pemikiran saya Dia jawab Wahai Nabi Ada tempat lebih bagus Saya tunjukkan Nabi terima Jadi bisa Sedina Umar Waktu Waktu Perundingan Khudaidiyah Dia merasa Bahwa butir-butir Yang mau disepakati Mengurangi Nilai Islam Dia berkata Kita tidak mau Ini wahai Nabi Apa kata Nabi Saya Rasul Dibimbing oleh Allah Begitu dengar Kata itu Sedina Umar berkata Masya Allah Jadi kita bisa Seorang Perempuan Cuaminya Tidak ingin terus Hidup bersama dia Karena cintanya Perempuannya tidak mau Nabi Kasihan itu suamimu Kamu sudah merdeka Dia masih ini Lanjutkanlah Pernikahanmu dengan dia Namanya Burairah itu perempuan Kata Burairah apa Ini perintah atau saran Saran Saya tidak mau Jadi tidak ada Pengkultusan itu Karena Sudah dipisahkan Sejak semula Bahwa Kalau tuntunan Allah Atau tuntunan Rasul Yang bersumber dari Allah Harus diterima Tapi kalau pendapat Pribadi sebagai manusia Kita bisa berbeda-beda Dalam menanggapinya Karena itu Pendapat-pendapat beliau Kita pun masih harus Lihat lebih jauh Apa Latar belakangnya Apa ilatnya Apa ikhanya Semuanya Dilihat itu Baru kita mengambil Kesimpulan-kesimpulan Demikian yang Ulama lakukan Tidak ada pengkultusan Sama sekali Tapi penghormatan Dan pengagungan Itu wajib Masya Allah Kalau bisa saya Ambil genang merahnya Disini adalah Kuncinya adalah Rasulullah itu Manusia biasa Yang membedakan adalah Beliau dikarunakan Wahyu Oleh Allah Jadi Selain kita bisa Membedakan Beliau sebagai manusia biasa Kita juga harus Selalu ingat bahwa Beliau adalah Pembawa wahyu Atau risalah Dari Allah Itu yang menjadikan Kita dalam Meneladani Sifat-sifat dari Rasulullah Semoga bermanfaat Untuk kita semua Kita jumpa kembali Di episode-episode selanjutnya Dalam program Memaham Islam Saya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh